Bapak Ibu serta saudara dan saudari Ada yang masih single atau sudah married semua? Single? Ini? Oh suami Saya hanya bisa menyebut saudara satu Setelah itu Bapak Ibu Karena saudarinya tidak ada Ya pada kesempatan pagi hari ini Kita bersama-sama berkumpul Di wihara yang kita cintai Saya juga tidak tahu nama wiharanya Nama apa? Wiharanya namanya? Wihara apa namanya? Nama Cakatra Oh iya Nama Cakatra Yang dimana persempatan pagi hari ini Perayakan Perayaan Hari Raya Iblek Atau yang biasa Di Indonesia terkenal dengan Tahun baru Chinese Dan Perkesempatan pagi hari ini pula Saya diundang Untuk Memimpin Upacara Perayaan tersebut Seperti Awal Sebelum saya memberikan Apa? Memulai Pura Endangu tersebut Saya membacakan Sebuah main Parita yang Dimana saya ambil dari Parita Manggalasuta Yaitu Pujaca Pujanianang Etang Manggalamutama Memuja Kepada Mereka Yang patuh kita puja Itulah Satu berkah Apa sih Sesungguhnya Berkah Dalam kehidupan kita Kadang kita berpikir Berkah Dalam hidup kita ini Jikalau Suatu ketika Kita memiliki Satu angan-angan Atau cita-cita Lalu Cita-cita itu tercapai Itulah berkah Ada yang mengatakan Itulah satu tanda Keberkahan Telah datang Telah muncul Dalam hidup kita Tetapi Sesungguhnya Dalam agama Buddha Berkah Yang kita Maksudkan adalah Sesuatu Yang kita lakukan Lalu Tidak Menimbulkan Atau memberikan Efek Yang Tidak baik Itulah Satu berkah Bukan hanya Harapan Cita-cita kita tercapai Bukan itu Tapi yang lebih Lebih dalam Yaitu Melakukan sesuatu Dan tidak Merugikan Atau membuat Orang lain Menderita Itulah berkah Nah Oleh sebab itu Maka Berkah tersebut Harus kita bisa Bina Harus kita pupuk Dalam kehidupan kita Agar supaya Kenapa Agar supaya kita Senantiasa bisa hidup Bahagia Bahagia Dalam kehidupan kita Sehari-hari Maupun bahagia Dalam kehidupan kita Yang akan datang Dalam hal ini Sang Buddha Mengajarkan Kepada kita Bahwa Berkah Yang bagaimana Dan Bagaimana caranya Untuk kita bisa Mendapatkan berkah Yang abadi Kita melakukan Pemujaan Atau memberikan Penghormatan Kepada mereka Yang patut dihormat Itulah Satu berkah Itu salah satu Jalan Menuju Kebahagiaan Karena kita Melakukan Pemujaan Melakukan penghormatan Dengan tulus Dengan ikhlas Maka otomatis Kita akan Mendapatkan Satu berkah Kita misalnya Aja di rumah Kita memiliki Orang tua Terus kita Memberikan penghormatan Pada orang tua kita Terus orang tua kita Memberikan doa Memberikan Berkah Semoga kamu Jadi anak yang baik Semoga kamu Bisa sukses Semoga kamu Bisa pandai Kalau waktu kita Kecil inget gak Kalau kita mau Pergi sekolah Kita pamitan Ma Pak Saya pergi sekolah Oh iya Semoga kamu Jadi anak yang pandai Sekolah yang pintar Biar nanti udah gede Jadi orang yang Pandai Cerdas Itu Salah satu doa Dari orang tua kita Secara otomatis Kita tanpa Kita sadari Kita diberikan berkah Oleh orang tua kita Ditambah lagi Dengan Hati Yang tulus Maka otomatis Berkahnya itu Akan lebih Besar Akan lebih Kuat Menyertai kita Dalam hal tersebut Di zaman Sang Buddha Juga Pernah terjadi Pernah tersebut